Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini Yang akan kita bahas mengenai Mobil ketua DPP PSI Masuk sumur resapan Program dari Pak Anies Basminan Lagi-lagi teman-teman Pak Anies Basminan disorot oleh PSI Terkait sumur resapan Gara-garanya sebenarnya Mobil dari DPP PSI ini masuk ke Sumur resapan Program Pak Anies Basminan Namun sebelumnya memang PSI ini Sering mengkritik kebijakan-kebijakan Yang diambil oleh Pak Anies Basminan Tetapi kali ini Lebih memperkuat teman-teman Sindiran-sindiran yang cukup Tajam yang dialamatkan kepada Pak Anies Basminan Katanya sumur resapan itu Menghabiskan biaya besar Tetapi tidak efektif dalam Penanggulangan banjir di Jakarta Nah teman-teman sebelum kita bahas Lebih lanjut Coba kita akan lihat Seperti apa Koronologinya Sampai-sampai Mobil dari Ketua DPP PSI ini Masuk dalam Sumur resapannya Pak Anies Basminan Kita akan baca berita teman-teman Dari CNN Nasional Lurah tempat mobil Isyana PSI Hantam Sumur Sapan Itu jalan buntu Jalan buntu dihantam Oleh mobil DPP PSI ini teman-teman Lurah lebak bulus Jainudin mengatakan Ada pelang penanda Di lokasi sumur resapan Di Bona Indah Yang ambles saat Dilintasi mobil Mobil itu diketahui Merupakan milik Ketua DPP PSI Isana Bagus Oka Jainudin menjelaskan Sebelumnya Di lokasi tersebut Dilakukan pengerjaan Sumur resapan Modular Sejak sebulan belakangan Dia juga menegaskan Jalan tersebut Merupakan jalan buntu Jalan buntu itu Sebenarnya tidak boleh Orang lewat di situ Karena buntu jalannya Sudah finishing ceritanya Diaspal dan dicor Biar kelihatan rapi Kebetulan dicor Itu kan cor baru Aspal juga baru Mestinya Coran ini Itu bisa dilewati mobil Setelah 14 hari Baru bisa Kata Jainudin Saat dibungi Kamis 9 Desember 2021 Ia mengatakan Kemudian dipasang Pelang penanda Agar jalan tersebut Tak bisa dilewati Namun menurutnya Pelang itu kemudian Dicopot oleh warga Sebetulnya Disitu dipasang Jadi jangan Dilewati mobil Tapi dicopot Sama warga Itu kan baru Satu hari Itulah yang bisa Jebol di tempat itu Jebol itu Cari Coran itu Jebol katanya Jadi memang Biasanya teman-teman Selama Pengerjaan Jalan Itu kan Biasanya ada Pelang penanda Intinya Mobil tidak boleh lewat Disitu Tetapi Pelang ini Menurut dari Pak Lurahnya Ini dicopot warga Sehingga Ada mobil yang Lewat disitu Akhirnya Kejadian Mobil itu terperosok Dalam sumur Sapan Program dari Pak Anies Basvidan Ia juga menjelaskan Sebelum ambles Di lokasi itu Juga ada mobil Yang Berulang kali lewat Padahal Kata dia Jalan tersebut Adalah jalan buntu Namun Ia mengaku Tidak mengetahui Secara pasti Apakah mobil yang Berulang kali lewat Merupakan Warga sekitar Jadi kata Pak Lurah ini Mobil itu Lalu lalang Disitu Teman-teman Itu jalannya sepi Buntu Dan emang Disitu Udah diaspal rapi Saya juga Gak taulah Motifnya Gimana Apa memang Dingebut-ngebutin Atau Apa Pas di lubang itu Katanya Lebih lanjut Ia menyatakan Lokasi tersebut Kini sudah dipasang Plat besi Sambil menunggu Untuk dicor kembali Jadi sekarang ini Karena itu jebol Dipasanglah Plat Tujuannya Dia mungkin Akan dicor kembali Tapi dengan catatan Menunggu waktu kali Sekarang sudah dikasih Plat Sudah bisa Dilewati mobil Katanya Mobil milik ketua DPP PSI Isana Bagusoka Sebelumnya Terperosok ke Sumur Resapan Di kawasan Bona Indah Lebak Bulus Jelanda Jakarta Selatan Pada Rabu 8 Desember 2021 Ia betul Terperosok Di Sumur Resapan Kata Isana Saat hubungi Kamis 9 Desember 2021 Isana mengatakan Pada saat Kejadian Mobil sedang Dibawa oleh Sopir Untuk membeli makan Ia menyebut Saat melintasi Di kawasan tersebut Dengan kecepatan rendah Namun Tiba-tiba Kejeblos Di proyek Sumur Resapan Saya tidak Ikut Saat kejadian Mobil sedang Dikunakan Driver saya Yang hendak Membeli makan siang Menurutnya Setelah membeli makan siang Dia melintas Dengan kecepatan rendah Tiba-tiba Roda kanan Belakang Mobil Kejeblos Proyek Lubang Resapan Air Yang sudah Selesai Dikerjakan Katanya Saat itu juga Belum ada garis batas Di sekitar lokasi Lalu driver saya Minta tolong Beberapa orang sekitar Untuk membantu Mengangkat Mobil imbuhnya Itu teman-teman Terkait Mobil dari DPP PSI ini Terperosok Dalam Sumur Resapan Nah Kalau kita lihat Cerita dari Pak Janutin Lurah di sana Teman-teman Itu sebenarnya Dikasih Plang Tanda mobil Tidak boleh liwat Itu yang pertama Yang kedua Itu jalan Buntu Tetapi Ini ada Mobil Lalu-lalang Di situ Dan diperkirakan Mobil itu Yaitu Yang lalu-lalang Itu Itu perkiraan Teman-teman Sehingga pada Kesempatan berikutnya Mobil itu Terperosok Kedalam Sumur Resapan Tetapi Beritanya cukup Heboh di luar Teman-teman Dan mengkritik Keras Terkait Kebijakan Pak Anies Dengan program Sumur Resapan Katanya Tidak efektif Program itu Tetapi Kalau kita Melihat ke belakang Teman-teman Sebenarnya Program Sumur Resapan itu Ada Sebelum Pak Anies Basvidan Menjadi gubernur Yaitu ketika Pak Jokowi Dan Ahok Program itu Sudah ada di Programnya Pak Jokowi Dan Pak Ahok Waktu menjadi gubernur Dan kalau kita Tarik ke belakang Sebenarnya Program Sumur Resapan itu Sudah ada Sejak Jamannya Pak Sutyoso Gubernur DKI Jakarta Jadi Pak Anies itu Sebenarnya Meneruskan Program-program Yang sebelumnya Yang dimulai Dari Pak Sutyoso Kemudian Voke Kemudian Jokowi Ahok Kemudian Berikutnya Pak Anies Basvidan Tetapi Yang sekarang ini Dipersoalkan oleh PSI Padahal Program itu Sudah ada Sejak jamannya Pak Sutyoso Voke Kemudian Pak Jokowi Ahok Itu sudah ada Tetapi Kenapa Yang dikritik Habis-habisan Ada Pak Anies Basvidan Kenapa Kok bukan Jokowi Ahok Ketika Membuat program Sumursapan Itu Itu yang Kita lihat Teman-teman Sehingga Dengan Kejadian Mobil dari Ketua DPP PSI Masuk Kedalam Sumursapannya Programnya Pak Anies Ini yang Buli Pak Anies Basvidan Luar biasa Serangan-serangan Yang ditujukan Kepada Pak Anies Terutama Dari PSI Ini Teman-teman Jadi Kalau saya melihat Kalau mau fair PSI itu Yang dikritik Bukan hanya Pak Anies Tetapi Kritiklah Kepada Jokowi Kepada Ahok Kepada Pak Sutyoso Kepada Pak Foko Jadi Jangan Hanya Kepada Pak Anies Basvidan Kritikan Cukup keras Terkait Sumursapan itu Karena Sebelumnya Program itu Sudah ada Nah itu Teman-teman Serentetan Cerita Terkait Program Sumursapan Yang ternyata Bukan hanya Pak Anies Basvidan Yang buat program itu Tetapi sebelumnya Pak Jokowi Dan Pak Aok Juga membuat Program yang sama Dan kalau saya melihat Teman-teman Arah dari PSI itu Adalah bagaimana Pak Anies Basvidan Itu tidak bisa maju Di Pilpres 2024 Dengan Mengkritik Program-program Apapun yang dibuat Pak Anies Adalah Program yang Salah Program yang Mengamburkan Keuangan Pemerintah Daerah Dan sebagainya Artinya Kritik-kritik yang Ditujukan kepada Pak Anies Agar Pak Anies ini Tidak maju Di Pilpres 2024 Karena kemarin Geringganesha Juga Menyatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur Membohong Dia tidak rela Kalau Pak Anies Menjadi Presiden RI Jadi Pernyataan-pernyataan Itu kalau Dibung-hubungkan Intinya PSI ini Tidak Mau Pak Anies Maju Di Pilpres 2024 Mendatang Dengan Mengkantar Setiap program Yang dibuat Pak Anies Paswidan Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih